Di hari buruh 1 Mei kemarin, Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru SPSI meminta pemerintah mewajibkan dunia usaha melakukan perlindungan HAM bagi pekerja. Pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja tersebut tercantum dalam Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan HAM yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo September 2023 lalu. Perlindungan HAM bagi buruh atau pekerja di Indonesia saat ini masih belum optimal meskipun sudah ditandatangani Presiden melalui Perpres tentang strategi bisnis dan HAM. Royanto menambahkan sifat sukarela atau pelenteri bagi perusahaan atau badan usaha untuk mematuhi aturan tentang HAM bagi pekerja tersebut dinilai kurang tegas. Kita harapkan ini harus jadi mandatory bukan hanya per sektor tapi seluruh perusahaan wajib mengikuti. Wajib karena antara bisnis dan HAM itu sangat dekat sekali itu. Dan kalau dekat berarti pelanggaran pun sangat mungkin terjadi. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM sejak Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan HAM tersebut ditandatangani Presiden September tahun lalu baru 228 pelaku usaha mendaftar. Baru 31 perusahaan diantaranya dinilai Kementerian Hukum dan HAM menuhi syarat mendapatkan predikat hijau. Nah, seranas bisnis dan HAM ini adalah sangat tepat diisyahkan dan diundangkan oleh pemerintah karena banyaknya masukan-masukan dan komplain dari masyarakat. Harniati menambahkan saat ini pemerintah masih mengimbau agar perusahaan dapat secara sukarela melakukan pendaftaran dan melakukan penilaian kepatuhan HAM secara sukarela. Pengurus Yayasan Bina Swadaya Eri Tri Nurini Adi mengatakan aturan strategi nasional bisnis dan HAM merupakan keharusan dalam tren dunia usaha global saat ini. Saya menyebut positif ya menurut saya ini apa bahwa pemerintah menerapkan ini itu juga suatu langkah yang baik. Jadi beberapa contoh yang cukup maju kita lihat itu adalah di Jepang. Nah, jadi kekuatannya yang saya pelajari dari Jepang itu adalah sosialisasinya di Jepang itu masif. Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan program tersebut, Eri menyarankan ke pemerintah dan semua pihak untuk terus menggencarkan sosialisasi strategi nasional bisnis dan HAM atau B-HAM tersebut. Agung Hepi, Maranata, Jakarta.